Satu keluarga di Depan Sarbali dilaporkan menjadi korban penyekapan di rumahnya sendiri. Keluarga tersebut mengaku mereka sebelumnya kerap diancam untuk segera meninggalkan kediaman yang mereka tempati. Mereka kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut. Periswa ini diketahui terjadi pada Jumat 2 Oktober sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Menurut pemilik rumah, Hindra, saat itu sekitar 10 orang yang datang ke rumahnya di Gang Merah, Din Pasar Selatan dan melakukan penggebokan. Padahal di dalam rumah kalau itu terdapat 3 orang yakni kedua orang tuanya beserta anak lelaki Hendra. Akibatnya mereka tak dapat keluar rumah. Selama 2 tahun terakhir Hendra dan keluarganya mengaku memang kerap diancam akan diusir atau disegel di dalam rumah tersebut jika tidak segera meninggalkan rumah tersebut. Beberapa kali orang tua Hendra dan anak-anaknya ketakutan. Namun Hendra tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan rumah tersebut karena merasa masih mempunyai hak pakai sampai tahun 2047. Hendra sendiri telah mengontrak rumah tersebut dari 2014 selalu. Sementara itu pihak yang bersikita dengan Hendra yakni Muhaji menuding Hendra sengaja memancing agar dapat memviralkan kasus ini di media. Muhaji menyebut semua hal yang dikatakan Hendra tidak benar. Ia juga menyebut dirinya sebagai korban. Terkait pemasangan papan banner, Muhaji mengakui hal tersebut kurang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!